selamat menikmati dia kalah tapi hari ini dia menang dengan majority 50 lebih ya kalau setirah silap 50 lebih jadi ini dinyatakan oleh setiap sagung UMNO itu sendiri jadi sahabat semua saya mau bersama-sama dengan anda untuk melihat kenyataan ini dan juga satu perkara lagi PRKD dengeri polis terima 18 laporan polis wow jadi apa yang berlaku ayo kita lihat kenyataan media ini tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk support orangnya pecah dengan cara tekan butang subscribe like dan share sebalik kita ikuti berita gempa hari ini tak rasmi BN menang di 4 PDM itu antara kenyataan daripada asraf setiausaha agung UMNO jadi dimanakah tempat-tempat yang dimenangi itu? mari kita lihat kenyataan media ini sahabat-sahabat semua BN menang PN di 4 pusat daerah mengundi PDM berdasarkan kiran tidak rasmi kata setiausaha agung UMNO asraf wajidusukim asraf pada hantaran di media sosial berkata BN menang di PDM Sungai Puayan dan Sungai Jenara serta mendapat majoriti 1,000 undi di PDM Tahoy BN juga merampas kembali PDM Kuala Sungai dengan memperoleh 1,229 undi manakala PN meraih 226 undi bagaimanapun terdapat 20 pusat mengundi di Dunengeri dan keputusan tidak rasmi cuma mengira 4 pusat mengundi setakat ini jadi berikut keputusan tidak rasmi di 4 PDM jadi di PDM Tahoy, BN dengan undi 330, PAS 28 BN menang majoriti 302 untuk PDM di Tahoy PDM di Sungai Puayan, BN 305, 305 dan PAS hanya mendapat 5 undi majoriti menang 300 undi dan PDM Sungai Jenara 440, PAS 44 menang majoriti 352 dan PDM Kuala Sungai PDM Kuala Sungai ini sebelum ini dimenangi oleh PAS tetapi hari ini sahabat semua BN merampas kembali PDM Kuala Sungai dengan 154 undi ketimbang PAS 105 dengan majoritinya 49 undi Tahniah, kita harapkan tempat-tempat yang lain, PDM-PDM yang lain juga akan memberikan kemenangan kepada calon daripada UMNO Barisan Nasional, Kerajaan Perpaduan itu antara harapan kepada penyokong-penyokong UMNO di luar sana khususnya dan perkara kedua yang agak mengejutkan kita dalam sepanjang cerama PRK di Dunengeri ini Polis, ya Ketua Polis Kelantan menyatakan menerima sebanyak 18 laporan dan mereka telah membuka 6 kertas siasatan jadi apakah kertas-kertas siasatan itu sahabat semua? mari kita lihat kenyataan daripada Ketua Polis Kelantan jadi katanya polis menerima 18 laporan dan telah membuka 6 kertas siasatan berkaitan dengan pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Dunengeri sejak semalam Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun berkata 6 kes berkenaan disiasta di bawah Seksen 4A Akta Kesalahan Pilihan Raya, Seksen 233, Akta Komunikasi dan Multimedia, Seksen 505B, Kanun Keseksaan sementara itu beliau berkata semayak 12 laporan lagi membabitkan kes-kes terpencil walaupun terdapat sedikit kekecohan kecil berlaku di antara penyokong parti yang berkumpul di pusat pengundian Sungai Esa pagi tadi namun perkara itu telah diselesaikan oleh pihak polis Alhamdulillah katanya setakat ini saya menyifatkan saya menyifatkan PRK Dunengeri yang berlangsung hari ini terkawal dalam keadaan harmoni katanya dalam sidang media selepas melawat pusat mengundi di sekolah menengah kebangsaan Sungai Esa hari ini mengenai tempoh kempen 14 hari yang berakhir dengan tengah malam semalam Ketua Polis Kelantan ini berkata berdasarkan pemantauan pihaknya kempen berjalan dengan baik walaupun ada laporan polis diterima kesemua siasatan akan dijalankan segera dan diserahkan kepada pihak pendakwa raya untuk tindakan selanjutnya beliau turut menasihatkan parti bertanding berlapang dada apabila keputusan PRK itu diumumkan Suranjaya Pilihan Raya Ispiar dan tidak membuat sebarang provokasi katanya kami berharap semua pihak menjadi matang dan parti politik yang menang boleh meraihkan kemenangan di markas masing-masing katanya sambil menambah pihak yang menempatkan pegawai dan anggota polis sebagai persediaan PRK Dua Negeri menyaksikan pertemuan satu lawan satu antara calon BN dan juga Azmawi Fikri Abdul Ghani yang mewakili Kerajaan Perpaduan dan calon PAS Muhammad mewakili Perikatan Nasional dan seramai 20.259 pengundi berdaftar layak mengundi pada PRK itu dengan 20.216 daripada yang terdiri daripada pengundi biasa dan 43 lagi pengundi POS jadi ini antara kenyataan daripada ketua polis Kelantan sahabat-sahabat semua bahwa mereka telahpun membuka kertas siasatannya berhubung dengan beberapa beberapa laporan polis yang telah dibuat berkisarkan ataupun sepanjang sepanjang PRK PRK ataupun cerama PRK di Dua Negeri ini dan satu perkembangan lagi sebelum saya akhiri sekitar jam 4 sekitar jam 4 petang 71.87% mengundi setakat 4 petang agak tinggi ya agak tinggi ya jumlah yang keluar mengundi jadi kalau kita agak sehingga jam 6 mungkin boleh sampai 80% yang akan keluar mengundi jadi adakah 80% itu keluar mengundi hanya karena mereka mahukan perubahan dengan menolak calon daripada PAS ataukah ataukah mereka keluar mengundi untuk menolak calon daripada UMNO Barisan Nasional Kerajaan Perpaduan ini dua perkara yang menarik untuk kita tunggu dan lihat keputusan yang bakal kita ketahui pada jam 8 atau pukul 9 malam ini dari sahabat semua mari kita lihat dulu kenyataan media ini yang mana menyatakan peratusan keluar mengundi bagi pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri mencecah 71.87% setakat jam 4 petang angka itu melebih 60% oleh peratus surhanja pilihan raya malah lebih tinggi daripada yang dicatatkan pada pilihan raya negeri ke-15 Ogos tahun lalu iaitu 61.09% 6 daripada 20 pusat mengundi telah ditutup dan seleminya akan ditutup jam 6 petang ini jadi lebih tinggi ya setakat jam 4 petang keputusan jumlah peratusan yang keluar sudah mencapai 71.87% atau 72% dan memang satu yang anggap mengejutkan sahabat semua ya mungkinkah ada kejutan yang bakal berlaku di Dunedengeri ini itu yang menarik untuk kita ikuti adakah akan berlaku keputusan yang tidak dijangka sebab kita tahu begitu yakinnya pas dan bersatu perikatan nasional untuk memenangi ataupun mengekalkan kurusi ini adakah sekali lagi keputusan ini akan berpihak kepada calon daripada kerajaan perpaduan UMNO Barisan Nasional jadi ini menarik untuk kita tunggu dan lihat sahabat-sahabat semua jadi apapun sekiranya anda mau berikan sebarang komen pandangan anda boleh berikan di dalam ruangan komen tapi ingat komen dengan cara berhemah terima kasih izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa Pibasa mengatakan terpapun kangkap dua ton keinginan dalam bahasa mulanya tepuk dada tanya selera sekian jadar pada orang yang dapet channel sampai jumpa lagi bye-bye